Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjara Crypto yuhuuu hahaha hai apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa hmmm menunggu apa ke hari ini karena market lagi biris bitcoin tadi saya lihat itu nah bitcoin 34.600an berarti dibawa 500 juta ini kayaknya bakal birisnya agak dalam dikit ini mungkin apa menyituangka 32.000 lagi kita lihat si bitcoin nah ini candlesticknya panjang lagi birisnya coba kita lihat aja besok hari ya apakah bagaimana kabarnya untuk si Shiba Shiba ini termasuk yang paling konsisten jadi kalau turun gak terlalu gak terlalu dalam kemudian kalau naik sangat tinggi woi keren kan 0,12 nah sebenarnya saya membahas coin yang sudah saya review dan hari ini lagi dumb lagi setelah kemarin saya review dia langsung uptrend langsung tinggi banget melejitnya nanti kita lihat di book coinnya mana ya coinnya nih mana ya saya pernah bahas coin ini waktu saya bahas itu langsung up tinggi banget nah sekitar satu minggu yang lalu saya bahas nih coin ini ini dia salon ya salon finance ini pernah saya bahas kemudian dia langsung terbang banget tinggi dan beberapa hari besoknya lagi dia langsung biris koreksi dan saya beritahu kepada kalian dan saatnya ini yang tepat untuk melakukan pembelian karena dia kalau menurut dari candlestick book coin dia bakal menurutkan trend dia itu trendnya adalah uptrend atau naik kita lihat ya nah ini dia yang saya bilang jadi waktu hari pertama saya review nah ini ya saya review ini kan masih sedikit banget nih candlestick ini belum menunjukkan harga dia kenaikan dan penurunan dia belum keliatan nih dan setelah itu dia langsung naik tinggi banget setelah seri Pio terbang tinggi banget pam dia kan besok harinya dia langsung biris lagi kemudian biris lagi kemudian terjadi nah ini makanya saya bilang kenapa ini saya bahas lagi karena dia ini hari ini bakal menurutkan trend dia yaitu trendnya adalah uptrend atau trendnya naik dan prediksi saya setelah seri Pio ini dia bakal-bakal terbang lagi seperti ini pam bakal tinggi lagi kita lihat aja nanti ya biasanya seperti itu kenapa saya tahu karena saya baca di kolom-kolom komentar bang ternyata bener bang koin yang lu review itu habis itu langsung uptrend bang langsung tinggi bang langsung pump bang gua ketinggalan dan salahnya mereka mereka tuh beli itu ketika memang sudah tinggi gitu loh mereka beli ketika tinggi nah itu yang yang sangat fatal itu yang saya bilang jadi kalau kita lihat dulu kita pertama kita lihat dulu amati dulu minimal gak tau kita membaca tentang arahnya bagaimana tapi minimal kita mengetahui lah candlesticknya warna merah atau warna hijau atau bahkan bagaimana kan misalkan hijaunya apa lebih besar atau kalau lagi tinggi banget atau kalau lagi bagaimana kalian bisa membaca lah seperti itu minimal kan mengetahui sedikit kemudian ada pembaruan lagi dari websitenya makanya saya bahas lagi ini tadi saya lihat websitenya saya lihat makin keren kemudian ada ada-ada yang diperbarui dari websitenya kita lihat aja websitenya ya nah ini dia websitenya koilinsalon.finance ya saya bilang di video saya sebelumnya websitenya itu kan saya bilang ini project serius kedepannya dari dia websitenya saja ini gambar-gambar gerak-gerak ini yang membuat token ini project yang jelas buat kedepannya hasilkan CSF dan beri makan tunawisma koinsalon adalah hyper debt last January dengan sistem taruhan cerdas terintegrasi yang dibangun dimana Anda mendapatkan imbalan hanya dengan menyimpan CSF di dompet Anda set sleep packnya ke 12% nah ini sleep packnya 12% jadi kalau kalian melakukan pembelian sleep packnya harus 12% kita buka di pancake swap nah ini understand kemudian import nanti kalian tinggal connect aja di wallet kalian disini ya kalau kalian connectkan saja kalau untuk kalau pembelian jadi gak perlu copy lagi disini sudah ada tertera langsung koinsalon finance atau CSF disini ya sudah tertera kemudian grafiknya kita sudah lihat setelah itu nah ini tentang koinsalon koinsalon adalah koinsalon yang dirancang untuk menjadi lebih langka dari waktu ke waktu semua pemegang akan mendapatkan lebih banyak CSF yang secara otomatis dikirim ke dompet mereka sebagai hadiah untuk memegang saksikan jumlah CSF tumbuh di dompet Anda karena semua pemegang secara otomatis menerima biaya 5% dari setiap transaksi yang terjadi di jaringan koinsalon komunitas memiliki jaringan koinsalon yang diperoleh dari biaya pajak yang dihasilkan di jaringan koinsalon CSF membantu melindungi dari paus CSF transparan dan adil kepada masyarakat pada setiap transaksi di jaringan koinsalon menyumbangkan sebagian untuk amal yang dipilih oleh komunitas untuk membantu menyelamatkan orang-orang tunawisma dan kelaparan biaya c-scannya kita lihat holdernya meningkat 300 lebih jadi waktu saya review itu masih berapa masih 20-an kalau nggak salah ya holdernya dan hari ini sudah banyak banget mudah-mudahan setelah saya review lagi ini pasti banyak yang melakukan pembelian koinsalon untuk telegram groupnya kalian bisa gabung di telegram ya kita lihat di telegramnya nah ini dia bergabung oke masuk Pak Eko oke saya sudah bergabung di koinsalon finance ini yang Indonesia juga ada telegramnya kenapa koinsalon didukung oleh komunitas CSF sepenuhnya terdesentralisasi dan memiliki oleh dan dimiliki oleh komunitasnya yang menyenangkan dan bersemangat kami menyambut dan merangkul beragam perspektif untuk membangun koinsalon menjadi komunitas terbaik di kripto LP terkunci sepenuhnya selama 2 tahun 3% dari biaya transaksi ditambahkan lebih lanjut ke likuiditas hal ini berkontribusi pada politalitas yang lebih rendah dan harga dasar yang terus meningkat hadiah instan untuk setiap transaksi di jaringan koinsalon beli atau jual 5% dari transaksi didistribusikan ke pemegang yang ada hanya untuk disimpan ke dompet Anda oke token omiknya ini token terbakar 30% nah ini yang buat saya yakin kepada koinsalon itu adalah dia sudah melakukan pembakaran terlebih dahulu sebesar 30% dari total supply yang beredar kemudian 5% tim pemasaran 40% yang peluncuran ada token 15% token likuiditas dan 10% amal nama tokennya token omiknya ini koinsalon kemudian token tikernya CSF jumlah pasokannya satu berapa nah ini sudah saya jelaskan nah ini dia yang kita penting ya peta jalan roadmap ini adalah dokumen penting yang menjabarkan tonggak penting yang kami rencanakan untuk dicapai untuk melanjutkan pertumbuhan pesat kami oke pasal pertama dorongan pemasaran untuk menyebarkan kesadaran peluncuran situs web pengembangan meme kripto saloon lahir oke pasal kedua dorongan pemasaran influencer daftar di token coin daftar pada kapitalisasi pasar coin audit coin sumbangan sukarela untuk komunitas kemitraan amal tahap ketiga 5.000 pemegang dorongan pemasaran influencer yang besar daftar di check utama lebih banyak meme dari komunitas mungkin check utama ini bisakah hotbit probit atau bitmap dan lain sebagainya kalian bisa yang biasa melakukan coin-coin micin ya exchange coin-coin kemudian di pasal keempat dia dengan target lari yaitu dengan 10.000 pemegang meningkatkan pemasaran buat deck atau check dimana pengguna dapat mencetur tunai USD untuk membeli kripto saloon tambahkan lebih banyak meme desain ulang situs web pelasak pertumbuhan dompet nah ini dia pasal keempat dia kemudian pasal kelimanya target dia ada 50.000 pemegang meme dimana-mana 100.000 dolar sumbangan untuk amal pilihan kompres dengan kapitalisasi pasar 200.000 dolar wih mantep banget ya 300.000 sumbangan 300.000 dolar sumbangan untuk menyediakan tempat perlindungan bagi penyandang cacat dengan kapitalisasi pasar 500 dolar berdonasi 500 dolar untuk donasi membedayakan keterampilan dengan kapitalisasi pasar 1.000.000 dolar wih mantep banget ya jadi ya dan ini pasal ke enam jadi banyak banget pasal dia ini yang membuat dia yakin tentang tahapan-tahapan ini bakal berjalan dengan baik kemudian pasal ke enam bangun komunitas sosial yang besar dengan kapitalisasi pasar 5% 5.000.000 dolar wih mantep banget komunitas topi 10.000.000 akan memiliki apa yang terjadi 5.000.000 cap kami bekerja pada bisnis untuk menerima kripto saloon nah ini target dia di pasal ke enam kita tunggu aja ya sesuai dengan tahap-tahapannya ini sekarang masukin dalam pasal ke dua dalam masih proses untuk melakukan pendaftaran di daftar-daftar exchange misalkan di koin makek atau di koin gecko atau di hotbit atau probit ini dalam masa pasal ke dua oke nah ini membuat yang saya bilang ini pembaruannya ini ada dari situs web sebelumnya untuk makuang pembelian kalian gak perlu saya ajarkan lagi mungkin kalian sudah langganan koin micin kalau memang sudah mengikuti channel youtube saya oke nah ini dia sampai di ujung cerita koin saloon adalah hyper depletion dengan sistem taruhan cerdas terintegrasi yang dibangun dimana anda mendapatkan imbalan hanya dengan menyimpan CSF di dompet anda oke selalu gunakan uang aman dan santai jadi apabila misalkan market itu dalam keadaan biris dan bulis itu kalian tetap tenang dan santu jadi gak panik gak cepat-cepat pengen cut loss gak cepat-cepat bilang bilang ini ah segala macem lah dan koin micin ini kalau naik itu nagih naiknya oke saya usahkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai dengan selesai dan jangan lupa tetap gunakan uang aman dan santai terima kasih terima kasih selamat menonton